Intro Maraknya laporan prajurit berada di tempat-tempat hiburan malam, data semen polisi militer Jambi terus menggelar razia. Dari razia di sejumlah diskotik di kota Jambi, minggu dini hari tadi didapat dua oknum prajurit TNI berada di sana. Sebuah diskotik ternama di kota Jambi itu dirazia anggota dan pom. Kedatangan puluhan anggota polisi militer tersebut membuat panik ratusan pengunjung diskotik yang sedang menikmati hiburan. Apalagi pengunjung dan setiap sudut diskotik digeledah. Dalam razia ini diamankan dua oknum tentara, MA dan A. Namun mereka tidak terlibat penggunaan dan pengedaran narkoba. Anggota dan pom Jambi juga merazia beberapa tempat karoke. Seluruh ruangan diperiksa. Hasilnya dua oknum polisi yang bertugas di salah satu polsek tertangkap tangan berada di tempat hiburan malam. Tapi sayang, anggota polisi yang kabarnya berpangkat Aiptu dan Blipka itu berhasil kabur. Komandan dan pom Jambi, Lekol CPM Irsad Hamdi, mengatakan, Dua oknum prajurit TNI diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Mereka lalu diserahkan kepada kepala satuan tempatnya bertugas. Sebelum prajurit ini melakukan tindakan-tindakan lebih jauh, kita amankan dulu. Jadi sanksinya kira-kira apa kalau terbukti? Sanksinya itu nanti kepala satuan yang bisa hukuman disiplin, bisa tindakan disiplin. Dalam razia tersebut, seorang pengunjung karoke tidak memiliki identitas diri. Razia yang berlangsung beberapa jam itu membuat para wanita yang diduga pekerja sek komersial lari lantaran takut terjaring razia. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Dari Kota Jambi, Andra Rawas,